Mirip Evil Dep? Oh jelas banget sumpah, udah konsepnya 11-12 tentang sekelompok orang yang kejebak di satu lokasi dan salah satunya kesurupan setan jahannam yang mulai ngebunuhin satu persatu orang disitu. Cara kesurupannya juga sama persis, segala muntah darah juga, kesurupannya juga bisa pindah-pindah, punya kumpulan adegan sadis yang brutal juga, bahkan softlens yang dipake juga sama persis. Tapi menurut gue film ini bukan berarti jiplak yang plek-tiplek banget gitulah ya, masih ada sisi uniknya terutama soal keris dan sejarah yang dibahas di film ini. Cuma sayangnya banget, film ini punya banyak adegan yang bikin gue wah, tapi juga ada banyak yang bikin gue turn off. Mungkin aspek terbesar yang bikin gue turn off disini adalah teknik pengambilan gambar dan juga editing yang kurang asik. Terutama kalau boleh gue bandingin sama film-filmnya Timo Jahyanto yang juga jagonya bikin film sadis, seakan tone warna disini kayak masih terlalu mentah, penataan lightingnya ala kadarnya, padahal lokasi syutingnya udah berpotensi jadi lokasi yang nyeremin. Apalagi juga banyak adegan yang terlalu gelap, sangkin gelapnya itu tuh adegan sadisnya malah jadi gak keliatan gitu loh, kayak ngapain lu? Darahnya aja juga jadi hitam, bukannya merah terang. Tapi kalau dari segi ceritanya, sebenarnya menarik sih, seakan misteri demi misteri mulai dijabarin, entah dari adegannya atau dari dialognya. Dan yang pasti bukan tentang pesugihan. Bosen banget gak sih kalau film horror Indonesia itu pesugihan mulu gitu loh? Adegan sadisnya juga menurut gue banyak yang keren, entah dari penggunaan CGI atau practical effect yang juga rapi. Walaupun sayangnya ada beberapa adegan yang keliatan banget di sensornya, karena patah-patah. Ya yaudahlah pokoknya silahkan nonton langsung aja filmnya, karena pada akhirnya kan semua film itu serah masing-masing kok. Mungkin dari tujuan pendapat gue soal film ini, gimana menurut kalian soal filmnya?